Intro Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Renungan Harian Rabu tanggal 5 Oktober 2022 Sebelum kita membaca firman Tuhan Marilah kita berdoa Ya Allah Tuhan kami yang ada dalam surga Pada pagi hari ini Tuhan Kami akan membaca firmanmu Sebelum kami mendengarkan renungan harian Kami akan membaca dan mendengarkan firmanmu Berfirmanlah kepada kami Tuhan Karena kami sudah siap renungan harian pada pagi yang indah ini Di dalam nama Yesus kami berdoa Kepada haleluya Amin Pembacaan kita Pada hari ini Pada pagi ini Terambil dari Morkus 11 Ayat 20 Ayat 20 Sampai ayatnya yang ke-26 Demikian Firman Tuhan Pohon arah yang sudah kering Nasihat Yesus Nasihat Yesus tentang doa Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat Mereka melihat pohon arah Pohon arah tadi sudah kering Sampai kira akar-akar Maka Teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi Lalu ia berkata kepada Yesus Rabi Lihatlah Pohon arah yang kekutuk itu sudah kering Yesus menjawab mereka Percayalah kepada Allah Aku berkata padamu Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah Dan tercampaklah dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya Bahwa apa yang dikatakan itu Akan terjadi Maka hal itu akan terjadi paginya Karena itu Aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta Dan doakan Percayalah Bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan Kepadamu Dan jika kamu berdiri Untuk berdoa Ampunilah dahulu Sekiranya ada orang sesuatu Dalam timu Terhadap seorang Supaya juga Bapamu yang di surga Mengampuni Kesalahan Tetapi jika kamu tidak mengampuni Maka bapamu yang di surga Maka bapamu yang di surga juga Tidak akan mengampuni Kesalahan Kesalahan Amin Bapak ibu Dan itu berlangsung Terus menerus Tidak ada yang dikatakan Istirahat Libur Atau cuti Berlapas Nah dalam pembacaan ini Diceritakan tentang Kualitas hidup orang percaya Yang ditentukan dengan iman Yang sungguh-sungguh Petrusia Ola-ola takjub Ketika melihat Pohon arah Yang sebelumnya Dikutuk oleh Yesus Dan akhirnya mati Walaupun sebenarnya Yesus hanya mengatakan Agar pohon arah itu Tidak akan berdua lagi Pohon arah adalah Gambaran orang Yahudi Yang tidak dapat lagi Menunjukkan hidup Sebagai kematalah Bua-bua iman mereka Sudah tidak menampak lagi Walaupun mereka Masih melakukan ibadah Dengan rutin Ibadah mereka Hanya sekedar itu saja Namun tidak bermakna Dan syarat dengan Kemunafikan Yesus sangat menekankan Tentang iman dan doa Peran doa Dalam kehidupan orang percaya Sangat besar Dalam Yoko 5 Ad 16b Dikatakan Doa orang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar Perkuasanya Yesus menjamin Bahwa doa Yang didasari Dengan pengakuan Bahwa segala sesuatu Ada dalam Otoritas Allah Dan bagi Allah Tidak ada Yang mustahil Maka segala persoalan Dapat diatasi Dalam hal berdoa Yesus juga menikaskan Soal Pengampunan Bagi sesama Tuhan akan Mengampuni kita Jika kita dapat Mengampuni sesama Dengan demikian Doa kita pun Akan terkabulkan Oleh Dia Amin Bapak Ibu Sidang Jum Saudara-saudara Sekalian Kita akan Menghiri Ibadah kita Pada Bagian indah ini Dan mari kita Berdoa Terima kasih Tuhan Atas kekuatan Yang engkau Sudah tiasa Limpahkan bagi kami Pada bagian indah ini Terima kasih Engkau sudah Menyutakan kasihmu Untuk boleh Beribadah dengan Melayu Renungan Harian ini Semoga Apa yang kami Dengarkan Boleh kami Aplikasikan Implementasikan Dalam hidup kami Tuhan Untuk Mengawali Pekerjaan Yang engkau Empankan Bagi kami Semua Untuk kami Akan kerjakan Pada hari ini Engkau tetap Setia Benjaga kami Siang dan malam Memberikan kami Kekuatan Kesehatan yang baik Secara khusus Dalam pekerjaan kami Hari ini Engkau dapat Memberkati Anak-anak Karuniamu Yang kumpulkan Kepada kami Baik Yang masih kecil Dalam pertumbuhannya Yang masih Dalam Pendidikan Bahkan Yang sudah Bekerja Dan juga Anak-anak kami Yang sedang mencari Pekerjaan Engkau serantiasa Menyatakan Kesihmu Untuk memberi Berkat bagi kami Semuai Tuhan Dan Engkau serantiasa Memberikan kami Anugerah Di dalam Hidup kami Bersama Dengan Omat Munya Tuhan Inilah Permohonan Dan doa Kami Tuhan Di dalam Nama Yesus Kambat Kepadamu Haleluya Amin Kepadamu 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 Kepadamu